Tanggapan pedas Farhad Tabas terkait komentar kasar Denny Sumargo atas pernyataan Farhad soal Denny Sumargo yang tidak akan membela Novi jika yesannya diaudit. Tanggapan pedas Farhad atas postingan Densu berupa kata kotor tersebut disampaikan secara eksklusif kepada tim intensi investigasi kemarin. Farhad pun menyayangkan kata kasar tersebut di posting Denny Sumargo di sosial media pribadinya dengan followers jutaan orang meski dibubui emotikon tertawa. Komentar Denny Sumargo tersebut membuat Farhad pun akhirnya naik pitam hingga menantang Denny Sumargo untuk menghadapinya. Lantas apa yang membuat Farhad menuding Denny Sumargo sebagai biang kerok terjadinya kisru donasi 1,5 miliar rupiah antara Agus Salim dengan Novi saat ini kian keru. Di tengah kondisi Agus yang semakin terpuruk, bahkan trauma akibat kisru ini. Benarkah Agus pun sampai ketakutan ketika menerima sumbangan dari Krisnamurti untuk membeli pendingin ruangan di rumahnya? Seperti apa pula tanggapan dan solusi dari publik figur atas kisru uang donasi antara Novi dengan Agus? Benarkah pihak Agus kini masih menunggu langkah selanjutnya dari Novi karena Agus masih harus melanjutkan pengobatan matanya? Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan like, share channel ini. Ketika menanggapi pernyataan Farah Tabas yang berkomentar terkait sikap Denny Sumargo terhadap Novi versus Agus Salim dalam kisru donasi 1,5 miliar membuat geram Farah Tabas. Secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, Farah pun menilai komentar Denny Sumargo tersebut sangatlah kasar. Walaupun dibubui dengan emotikon tertawa. Farah Tabas memperingatkan Denny Sumargo atas komentar kasarnya tersebut. Menurut Farah, komentar Denny Sumargo menggunakan kata kotor, mencerminkan kepribadiannya sendiri. Di mana Farah juga menuding Denny Sumargo sebagai biang kerok dibaliki seru donasi ini sampai terjadi dan menjadi kerus seperti sekarang ini. Kalau pembicaraan saya dengan Denny Sumargo, Denny menyalahkan Novi. Denny saat ini masih tanya-tanya, siapa itu Novi? Denny juga ragu bagaimana sistem pendonasian melalui yayasan. Menyalahkannya gimana? Denny sudah bilang, lu udah gua ingatin, kalau terjadi audit, nanti gua gak bela lo lagi. Ke Novi? Dia ada yang bilang ke saya. Kalau Denny bilang fitnah, ayo. Maksudnya dia gak bela Novi maksudnya? Kan Denny ada ngomong, itu kan sebenarnya Denny punya kotis terakhir itu kan menjebak Novi. Itu kan buat masukan buat kita. Bahwa lu uang itu akan tiga hari, nanti bisa digunakan bebas. Itu kan siapa yang mana akan bilang uang donasi tiga hari, uang masuk. Itu kan memang tidak terlamparang. Ya perilaku orang ini memang suka ngomong *** gitu ya. Coba aja berani terlamparangin lu ngomong sama saya. Berani dia menghina saya. Eh Denny, lu ngomong kasar, gua *** kalau berani ngomong saya. Kamu siapa? Saya gak takut. Kamu yang membuat ulah ini, sampai ini terjadi seperti ini. Kamu terlalu membela Novi. Ya, terlalu membela Novi. Ya, saya gak usah membalas dengan kotor. Yang kotor itu yang ngomong kotor. Lihat perilaku dia. Kalau saya pengejaran saya dokter. Kalau yang ngomong *** kotor. Kalau para tabas, Doktor ya, oke. Kalau memang Densu Mengajak orang ***, Ya mulai sekarang kita panggil aja dia Densu ***. Karena Densu itu dari mulutnya dia. Farhad pun menyesalkan postingan Denny Sumargo di sosial medianya. Padahal setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memuliakan orang lain. Bukan merendahkan dengan melebeli dengan kata-kata kotor. Namun kenyataannya, Justru Denny Sumargo yang berbicara kasar Dengan menggunakan kata-kata kotor. Padahal diakui Farhad Tabas, Sebelumnya Denny Sumargo pun juga sempat meminta izin kepada Farhad Untuk dirinya melakukan mediasi dengan Novi dan Agus. Namun, Dengan berbagai persyaratan yang di mata Farhad tidak masuk akal. Di antaranya, mediasi pun dilakukan tanpa didampingi kuasa hukum, Tanpa adanya kamera dan tanpa wartawan. Namun, justru mediasi tersebut gagal hingga Farhad Tabas pun akhirnya gerak. Dan Suh pernah ngomong sama saya, Farhad, Saya mau Memediasi. Tapi, Saratnya gak boleh bawa kamera, Hanya boleh kamera dia. Gak boleh bawa wartawan. Tidak. Emang lu siapa, Den? Hei, Lu mau, Lu yang bikin hipo, Kemudian, Lu mau damai, Lalu penting, Semua nonton media lu. Enggak, Den. Indonesia ini berdekan. Lu siapa? Ya, Penjajah-jajah Israel aja gak kayak gitu. Berani lu ngomongin tempat gue. Ya, Enggak, 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 Dia lah yang membiarkan, Kalau tidak selesai harusnya selesai kemarin. Dia buru-buru ke Korea. Kalau dia misalnya selesai, Selesai damai aja. Malah dia nunggu Nopi dengan Icang. Sampai dia berkeluar kata-kata seperti itu, Mungkin dari abang gimana? Karena dia memang jiwanya gitu. Kalau orang memuliakan orang, Memuliakan. Saya gak pernah ngomong *** sama orang. Tapi dia pernah. Gue ada bukunya. Kalau punya kuangnya dari nasi. Jadi mulai sekarang kita panggil orang yang ngomong-ngomong *** juga. Di sisi lain, Farad Tabas sangat prihatin dengan kondisi Agus sekarang ini. Menurut Farad, Agus pun tidak terpengaruh oleh aksi pihak Novi tersebut, Karena Agus tidak memakai uang donasi yang kini semuanya sudah berada di rekening yayasan milik Novi. Karena itu, Meski Agus kini tinggal di rumah yang sederhana, Panas dan juga pengap. Namun saat disuruh untuk membelikan peningin ruangan, Dengan menggunakan uang donasi tersebut, Agus justru menolaknya. Di mata Farad, Agus sangat trauma untuk menggunakan uang donasi tersebut. Agus itu mau dihajar bagaimanapun, Dia belum menggunakan uang itu. Uangnya masih ada, Masih utuh. Rumahnya itu panas, Gelap. Beli aja aksi, Pakai aja uang itu. Gak mau mereka. Terus kalian mau, Agus itu dipanggang di dalam rumah panas itu, Kan kasihan. Ini gara-gara Novi nih. Sampai diperiksa-periksa, Beli handphonenya semua, Handphonenya ada bukti pembayaran sebelum kejadian, Sudah beli handphonenya. Sampai emasnya, Mas Kawinnya dibilang beli emas, Itu kan bohong semua. Dan ini tidak ditegah oleh Novi. Dibiarin, Dibiarin kapok. Kalau jadi puas ya, Iya, Memang disengaja. Padahal bisa kan, Datang aja baik-baik. Ya, Agus, Kenapa kamu paksa, Gary dengan Novi memaksa uang itu, Masuk. Agus datang bilang, Ini melanggar hukum. Yang ditampil, Karena waktu di Deni, Ya udah kita sepakatnya, Kita damai, Yang dikelola. Kadang-kadang orang udah malu, Ditakut-takutin ke Dinsos. Jawaban Farah Tabas, Begitu pedas dengan komentar kasar, Deni Sumargo, Di akun sosial media pribadinya. Lantas benarkah, Agus masih merasakan kesedihan, Dan juga trauma, Akibat kisru uang donasi, 1,5 miliar rupiah. Selamat untuk Intense Investigasi, Karena sudah mencapai, 3 juta subscribers di Youtube. Sukses selalu, And all best. Di balik kisru donasi, 1,5 miliar rupiah, Dengan Novi Antipratiwi, Kini nasib Agus pun, Semakin terpuruk. Di saat dirinya, Masih harus melanjutkan, Pengobatan matanya, Agus pun mengakui, Jika kini, Ia berada dalam kondisi, Seperti sudah jatuh, Tertimpa tangga. Dan kini, Ia pun harus menderita sakit, Hingga tidak bisa melihat. Ditambah lagi, Ia pun dihujat habis-habisan, Di dunia maya. Padahal semua donasi, Kini sudah ada, Di rekening yayasan, Milik Novi. Bahkan, Meski sudah menempuh langkah hukum, Tapi kini, Pihak Agus pun, Masih menunggu, Itikat baik Novi, Untuk langkah selanjutnya, Terkait cara Agus, Untuk menggunakan, Uang donasi tersebut. Karena itu, Pihak Agus pun, Juga berharap, Novi aktif, Untuk mengajak, Pihak Agus berdialog. Novi pun, Diharapkan, Menjemput bola, Terhadap pihak Agus. Karena sesungguhnya, Uang tersebut, Adalah hak milik Agus. Pihak Agus, Juga dengan tangan terbuka, Merespon, Jika ada niat baik, Dari Novi, Demi kelanjutan, Pengobatan mata Agus. Gimana kalau memang, Perasanya masih dibully? Agus gimana, Perasanya masih dibully? Karena manatizem banyak. Sedih, Tapi mau gimana lagi, Sudah memang, Sudah sakit, Dibully, Sudah jatuh, Ketimpa tangga. Cukup sedih, Sebenarnya, Gak bisa diungkapi, Tapi sudah, Sudah resiko saya, Dari awal gitu-gitu, Mungkin mana lagi, Sudah jelek juga, Sampai sekarang. Sekarang Agus, Gak punya uang, Uangnya itu, Sudah ditransfer, Ke Rekunian Novi. Nah sekarang, Sementara, Uang itu adalah, Uang sumbangan donasi yang ada. Nah berapa banyak, Donasi semua yang ada. Lalu, Seolah-olah sekarang, Dibikin oleh mereka, Bahwa ada komplain, Ada keberatan, Dari penyumbang yang ada, Berapa banyak sih yang keberatan, Lalu berapa banyaknya yang nyumbang, Iya, Berapa banyaknya yang nyumbang, Lalu berapa banyaknya yang keberatan, Coba di lihat dong, Lebih banyak yang keberatan, Atau lebih banyak yang, Tidak keberatan, Terhadap sumbangan itu sendiri, Misalkan katakan, Yang nyumbang ada berapa, 10.000 orang, Lalu yang keberatan berapa sih, Baru berapa orang sih, Baru berapa orang sih, Baru berapa orang sih, Nah itu kan, Uang, Dari Agus, Telah disetor ke, Yayasan ya, Udah disetor ke Yayasan, Lalu sementara, Uang yang disumbangkan donasi ini, Adalah untuk pengobatan Agus, Karena menggunakan nama Agus, Ya sekarang tinggal novi, Munya bagaimana, Itu aja, Mau bagaimana nih, Mau melanjutkan pengobatannya Agus, Mengeruskan perjalanan pengobatannya Agus, Dengan uang itu, Atau uang itu mau diapakan, Nah itu justru, Tanya novi, Jangan banyak, Bukan, Bukan masalah dilaporkan, Atau tidak dilaporkan, Karena ini untuk pengobatan, Sekarang duduk dong, Seperti apa baiknya, Panggil Agus, Novi panggil Agus aja, Novi panggil Agus, Ini uang ada di Yayasan, Lalu berlanjut ke pengobatan, Seperti apa, Kalau misalkan itu, Dibalikin ke Agus, Lalu Yayasan, Novi, Ekan mengontrol pengobatannya Agus, Misalkan, Kan juga gak masalah juga, Oh pengeluarannya Agus, Agus bersedia kan, Terus gak dimasalah, Misalkan, Ya kan memang kayak gitu, Perjanjian awal, Oh perjanjian begitu kan, Uang misalkan, Dibalikin lagi nih ke Agus, Lalu dari Yayasan, Mengontrol, Pengeluaran uang Agus, Nanti Agus meripot, Oh ini pengeluarannya, Untuk pengobatannya ini, Pengobatan ini, Kita juga gak keberatan, Gak masalah, Justru sekarang, Karena uangnya ada di Novi, Jadi gak bisa pake, Justru Novi yang harus panggil kita dong, Sekarang, Karena uangnya kan itu iya, Kita jadi gak bisa apa-apa, Artinya uangnya ada di Novi, Justru Novi yang panggil kita, Mau ini seperti apa, Kita ikutin, Ayo, Ayo, Kita ikutin duduk, Kalau Novi bilang, Dia yang mau kontrol, Dia yang mau ini, Gak apa-apa, Kita duduk aja sama-sama, Tak hanya mengkritisi, Langkah Novi saat ini, Dan juga membela Agus, Krishna Purti, Sangat prihatin, Dengan kondisi Agus, Yang tinggal menumpang, Di rumah saudaranya, Hingga tidur, Dengan kondisi kepanasan, Karena itu, Krishna Murti pun, Langsung memberikan bantuan uang, Dengan bentuk dolar Amerika Serikat, Kepada Agus dan istrinya, Secara langsung, Untuk membeli pendingin ruangan, Agar Agus bisa tidur dengan nyenyak, Namun, Yang mengejutkan, Ketika menerima uang tersebut, Dari Krishna Murti, Reaksi Agus pun, Justru ketakutan, Rupanya, Agus pun masih trauma, Menerima uang dari orang lain, Akibat kisur uang donasi, 1,5 miliar rupiah, Masalahnya, Kita udah luruskan, Yang tentang kait masalah pinjol, Pinjeman itu bohong, Itu gak ada, Terkait lalu ke, Masalah Agus ya kan, Berpoya-poya, Mau beli rumah, Mau beli ini, Mau beli itu, Bohong, Enggak ada, Itu gak bener, Bisa dicek, Kalau uangnya ada, Kalau bisa buktiin, Coba beli rumah di mana, Notarisnya di mana, Bayarnya pakai uangnya, Seperti apa, Transpada, Buktiin aja, Kalau itu bohong, Itu gak ada semua, Saya lurusin, Saya gergetan dari kemarin, Karena kemarin saya ada di, Luar negeri, Saya baru pulang, Lalu saya ada, Report-report dari Bang Farhan, Dari teman-teman saya, Dulu Lian, Ekan Mila, Dan sebagainya, Meripotkan bahwa, Kebenarannya yang terjadi, Seperti ini, Aduh, Saya bilang, Ini harus kita luruskan, Bahwa, Ada juga beri HP, Katanya dibilang beri HP, Tuh, Ada HPnya sekarang bos, Oh iya itu kak, Gimana kak, Tanggapannya, Oh samsungnya, Tatanya samsung A23, Apa-apa nih, Samsung 24, Nah S, Iya S23 kakanya, Ini S apa nih, 24, Tuh, Ini udah layarnya udah, Ini udah becak, Ini dilihat ya, Kaliatan nih, Handphone baru, Handphone lama nih, Kaliatan tuh, Yang pasti sekarang ya, Agus tinggal, Di rumah uanya, Dalam keadaan panas, Akan deket bengkel, Akan deket teman, Bapak Farhat tuh, Lu, Lumang dong, Lumang AC ya, Please, Hah, Eh katanya, Bapak Farhat, Waktan sakit tuh, Lumangnya dingin, Saya nyumpang, Nyumpang beli AC, Beri AC buat Agus, Saya nyumpang, Agus, Agus dikasih sama Krista, Dua, Ini kan surat-suratnya, Tidak, 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 Udah, Langsung aja, Uang aja, Uang aja, Uang aja, Beli AC, Ya, Nah, Ini, Saya kasih ke Gus, Ya, Ini Gus ya, Beli AC, Gus ya, Saya sungguh, Tidak, 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 Agus masih merasakan kesedihan dan trauma dampak Kisru uang donasi 1,5 miliar rupiah dengan Novi Antipratiwi. Lantas, seperti apakah pandangan publik figur terkait Kisru yang terjadi? Selamat untuk Intense Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya sebagai sukses lah dan bisa menghajirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kisru uang donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim. Agus juga mendapat tanggapan dari Ageng Kiwi. Ageng menyarankan agar Novi dan Agus menyelesaikan Kisru ini secara musyawarah dan bukan dengan membuat laporan polisi. Ageng juga berharap Novi lebih bijak dalam mengarahkan Agus untuk menggunakan uang donasi. Di satu sisi, uang donasi untuk Agus adalah amanah dari masyarakat yang menyumbang. Karena itu, tidak masalah jika Agus menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari untuk kelangsungan hidupnya. Bagi Ageng Kiwi, langkah Agus yang menempuh pengobatan menggunakan BPJS pun tidaklah salah karena untuk menghemat biaya. Apalagi, tidak semua pengobatan di cover oleh BPJS. Ditambah lagi untuk kepentingan terapi mental Agus akibat hujatan netizen serta trauma dari tragedi penyiraman air keras. Kebutuhan hidup Agus ke depan juga perlu diperhatikan karena Agus punya keluarga dan ia pun menjadi tulang punggung keluarganya. Saya pribadi, saya kan juga sering membuat acara cariti, acara santunan, acara penggalangan dana, dan lain-lain. Malah justru zaman kita dulu kayak Mas Gugun, kita sering penggalangan dana. Jadi hal tersebut sebetulnya dengan kejadiannya antara Agus dan Novi ini menurut saya miskomunikasi. Agus juga salah, Novi juga salah. Nah, Agus benar, Novi juga benar. Sebenarnya seperti itu. Nah, ini sebetulnya perlu pertemuan di mana pertemuan itu membicarakan hal yang bijak. Jadi, jangan gontok-gontokkan, jangan hanya saling menyalahkan, jangan hanya saling menyalahkan, terus saling seolah-olah dia yang paling benar, dia yang paling salah. Karena semuanya itu plus minus, itu butuh kebijakan dalam berpikir. Karena kalau saya melihat dari sisi ini dulu ya, donasi. Namanya donasi, kalau sudah dikasih, itu sebenarnya sudah menjadi up-nya. Mau diapain, mau dipakai apa, gitu. Cuma, etikanya, sejogianya, memang dipakai dengan semestinya. Contohnya, misalkan, ya misalkan contohnya nih, ini contoh ya, 1,5 M dipakai sama Agus, sudah diberikan Agus oleh Mbak Novi. Nah, Agusnya tinggal memberi report aja, misalkan, ini kak, aku pakai ini, aku pakai ini, aku pakai ini, seperti itu. Nah, kalau di luar-luar dari itu, yang aku lihat, tinggal melihatnya di media ya. Misalkan contohnya, kok, kayak untuk membayar ini, membayar itu, sebetulnya menurut aku nggak apa-apa sih. Soalnya kan, coba bayangin ya, kayak Agus kan udah buta mata, terus badannya juga kesiram air keras seperti itu. Orang kita kena silat sedikit aja, udah keperihan, gimana kayak Agus yang sudah nggak bisa melihat apa-apa lagi. Dan itu kan prosesnya lama, bukan hanya 1,5 M dimakan hari itu juga, habis dalam sebulan itu juga, enggak. Karena kan, contoh nih ya, teman-teman kita dulu yang banyak dapat donasi. Contohnya seperti kayak Mas Gugun Gondrong zaman dulu, terus adanya Cahaya Kamila, itu siapa, itu juga kena donasi. Banyak lah yang kena donasi, itu kan nggak dipakai dalam sebulan atau dua bulan habis. Itu kan rentetanya, traumatiknya, penyembuhannya, terus apalagi ya, terus untuk kedepannya, ya, apalagi kayak Agus ini sampai buta, sampai nggak bisa melihat ya. Nah, untuk Mba Novi juga sementinya lebih bijak dalam mata, lebih bijak tuh dia. Agus kan memang udah tayah, udah ibaratnya udah benar-benar, masa depannya itu dia begitu apalagi dibully kalau kuliah. Dibully netizen sampai, ini serem kalau melihat bulianya. Nah, itu kan kasihan, Agus nggak mati aja udah untung, Agus nggak bunuh diri aja tuh, menurut aku udah untung gitu ya. Jadi, mestinya Mba, Mba Novi itu mengarahkan, diarahkan jangan terus langsung di, begini, begini, begini gitu ya, diarahkan. Gus, ini uang ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, gitu. Coba kita arahkan, saling pakai kan nggak ada masalah. Maksudnya, saling mengarahkan bukan saling pakai. Oke, misalkan ini, uang ini, baiknya di, untuk ini, Agus kan mungkin orang, mau kata ya, orang yang berhampir pengalaman, mungkin secara, apa ya, intelektualitasnya juga mungkin perlu harus disupport atau didukung. Bukan saya bilang orang bodoh, tapi yang memang harus diarahkan, kayak gitu, buat orang-orang yang pinter. Kayak Mba Novi, gitu. Mba Novi kan pinter. Gitu, maksudnya mengarahkan. Jadi, juga bukan saling menghujat atau sekarang kejadiannya jadi rumet kan, saling melapor, saling dilapor. Kan nggak kena, ini, dampaknya kan jadi seperti itu. Padahal uang donasi ini kan, uang amanah, gitu, dari masyarakat, ingin melihat Agus sembuh, kayak gitu, ya. Sebenarnya yang dilakukan Agus sembuh, seandainya Agus menggunakan itu BBJS. Ya kan nggak apa-apa, kan, pengiritan kan nggak harus habis hari itu, gitu. Mungkin kan karena BBJS ada yang di-cover, ada yang tidak. Kan menjaga jangka panjang. Contohnya, apalagi misalkan kayaknya dia banyak hutang di tadi. Lagi sakit, mikirin sakitnya aja nggak kekurang. Tiba-tiba, tok, 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 tok. Di kolektor datang. Stres lah, psikis kita harus diselamatkan. Selain memang luka-luka, luka luar, luka dalem itu pun harus dijaga. Nah, sekarang ngapain kalau bisa ngobatin yang luka-luka? Tapi kenyataannya, tagian banyak. Ya, dibalans kayak gitu. Kalau menurut aku, kalau misalkan kayak netizen sudah menyumbang, dengan niklas, ya nggak apa-apa. Ibaratnya seperti itu. Biar awal nanti yang ngebalans. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Channel Intense Investigasi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax